Pengacara Barada Richard Eliezer atau Barada E, Rony Talapesi, mengungkapkan kliennya geleng kepala saat mengetahui digugat oleh mantan pengacaranya, Deolipa Yumara. Sebagaimana diketahui, Deolipa mengugat Barada E sebesar 15 miliar rupiah secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rony mengatakan bahwa Barada E mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia pun mencoba menenangkan Barada E yang kaget karena digugat 15 miliar rupiah. Sebelumnya, Deolipa Yumara dan M. Burhanudin mengugat Barada E secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tak lagi menjadi kuasa hukum. Gugatan itu juga dilayangkan terhadap tergugat dua, pengacara Rony Talapesi, dan tergugat tiga yakni Kapolri Jenderalis Tio Sigit serta Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Ketiga pihak itu digugat sebesar 15 miliar rupiah. Ada pun gugatan ini dilakukan imbas dicabutnya kuasa pendampingan hukum bagi Barada E terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atas perintah Irjen Verdi Sambo. Deolipa menuturkan setidaknya ia memiliki tiga alasan yang menjadi dasar mengugat tiga pihak secara perdata. Ada pun inti dari alasan tersebut adalah penanda tangenan surat kuasa baru dan pencabutan kuasa di bawah tekanan. Alasan lain ialah surat pencabutan kuasa itu dinilai cacat formil karena tidak ada alasan pembenar atau alasan apapun terkait pencabutan kuasa tersebut. Selain kepada tiga pihak tersebut, Deolipa dan M. Burhanuddin meminta fee kepada negara melalui Presiden Joko Widodo sebesar 15 triliun rupiah karena telah mendampingi Barada E selama lima hari. Subscribe dan share ya!